Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muhtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam, ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu lo, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Saya minta didalami kalau bisa polisi memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapannya, saya mencurigai aja ada sesuatu, kata Pitra Romadoni. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muhtar Effendi melakukan perlawanan. Muhtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Muhtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Yang menurut kami terlalu masuk ke ranah pribadi klien kami, kata Muhtar Effendi lewat akun TikTok. Muhtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Sebelum kau cuap-cuap tentang peristiwa 2016 kau pelajari dulu kasusnya. Berkas pesidangan tahun 2016, kau pelajari hasil ekstrasi percakapan HP Vina yang dilakukan kepolisian, kata Muhtar Effendi. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan T.I.U karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Kau lihat tuh berkasnya HP siapa yang disita yang dijadiak barang bukti di sidang 2016 jangan asal kau ngomong, kau gomong gak karuan, yang kau sikat hanya urusan pribadi saja, katanya. Muhtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Pengacara harus menggunakan otak dan akal pikiran bukan hanya mulutnya saja. Itu pesan dari saya, katanya. Muhtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Kalau kau berani cuap-cuap mari berhadapan dengan saya, kita debat langsung di darat berapa puluh jam pun kau ajak debat aku-akulah denin. Sudah keterlaluan kamu? Ngaku pengacara tapi gak bisa dijaga mulutnya, kata Muhtar Effendi. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Bukan menambah terang dan jelas, kalau gayamu seperti itu malah jadi keruh gara-gara mulutmu itu, kata Muhtar Effendi. Dalam data ekstrasi handphone, terdapat chat berisikan Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari TAU yang berisikan kayaknya kita ngejob baik. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah, kata Mega Lestari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang lupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman, menurutnya Sudirman, adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Terima kasih telah menonton! Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman. Tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran Geram mengetahui nasib Sudirman dan enam terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, enam terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Pegi pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikai saat ini sedang ketar-ketir. Terima kasih. Dalam data ekstrasi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari teh ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob baik. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana Curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Terima kasih telah menonton! Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstrasi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widia dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Terima kasih telah menonton! Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aeb dan Ibturudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, dua kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berunjung perceraian. Ia pun menyinggung Aeb yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aeb bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aeb terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aeb yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Dede Mulyadi. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror, pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruh ia untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Terima kasih telah menonton! Sudirman salah satu terpidana kasus Vina Cirebon tak bisa kembali bersama 6 terpidana kasus Vina lainnya. Bahkan keberadaan Sudirman sampai saat ini masih misterius. Berbeda dengan 6 terpidana lainnya, sidang peninjauan kembali tak bisa dilakukan Sudirman. Sudirman dipisahkan dari 6 terpidana lainnya yang kini kembali ke Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Sebelumnya Sudirman berada di Lapas Cirebon dan kini dipindahkan ke Polda Jabar pada 21 Mei 2024. Sedangkan, sampai saat ini, pihak keluarga belum bertemu dengan Sudirman. Kakak kandung Sudirman, Beni menyebut jika sejauh ini pihak keluarga tak mengetahui pasti keberadaan adiknya itu. Mereka terakhir mendapatkan informasi bahwa Sudirman berada di Polda Jabar. Meski begitu, Beni belum pernah bertemu dengan adiknya. Hal ini membuatnya sedih, terlebih sejauh ini 6 terpidana mengajukan PK untuk mencari keadilan. Sedangkan, Sudirman yang tak diketahui keberadaannya belum mengambil langkah yang sama. Beni juga menyebut, penasihat hukum Sudirman, Pak Wilson, mengatakan bahwa Sudirman berada di Polda Jabar. Namun ketika Beni mencoba untuk ikut menjenguk, ia tidak mendapatkan jawaban. Beni berharap agar Sudirman segera dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon. Sehingga keluarga dapat lebih mudah mengakses dan bertemu dengan Sudirman, serta membantu dalam proses pengajuan PK. Terima kasih telah menonton!